Hai kembali lagi di channel gua di hudafri dan kali ini gua akan review Master RAM DPS 17,5mm ya itu apakah layak untuk dipeli atau enggak dan juga worth it enggak lah pokoknya dan ini gua pemakaian satu bulan setengah oke lanjut ke Master RAM DPS ya temen-temen bisa lihat disini ini untuk looknya sih disini cakep banget disini pakai berdekat ARM disini juga ada tulisannya DPS di dalam sana juga ada tulisan DPS ini model RCB temen-temen bisa lihat disini ini RCB banget bisa dilipat untuk lipatannya ini juga semut ya enggak yang keras gitu terus disini juga ada setelannya maju-mundurnya disini juga ada detail kekuratannya dan di dalamnya itu ada balmil dan balmilnya itu juga enggak dan balmilnya itu juga enggak rapi-rapi banget nah oke langsung kita review dari tabungnya di sini untuk tabungnya untuk bawaannya dia sudah dapat kalau nggak salah ini aluminium T5 untuk tabungnya dia standar aja sehingga aneh-aneh dan juga disini untuk tabungnya terkadang itu enggak tahu ini rembes apa enggak ya soalnya disini teman-teman bisa lihat di sini ngembun atau enggak tahu entah rembes atau apa ya ini pokoknya selang ini ini jelek banget Oke terus ke tabungnya sendiri tabungnya disini tuh 17,5 mm ya gua beli dan disini juga ada tulisannya 17,5 x 18 ya itu untuk pengaremannya seharusnya seharusnya dengan kali perstandar ya dengan kali perstandar itu keras harusnya seperti yang kemarin gua pasang di Scorpio itu 17 mm tapi dengan melek RPM lainnya ini DBS ya harganya sih jauh sih kalau ini harganya cuman berapa sih kemarin 450 atau 600an nah untuk pengaremannya teman-teman bisa lihat di sini ya itu dalam untuk 17 mm ini terlalu dalam jadinya ini untuk didalamnya yang master yang gede ini tuh gak tahu entah dalamnya itu gimana ya enggak nah ini kan gua pakai ping andil keific ya ping andil keific ini diameternya 260 tapi kalau kita pakai di 220 kalau di 220 yang standar Matic yaitu kecil itu enggak gigit banget enggak gigit banget kemarin kan gua sempat pakai yang standarnya ya yang kurang standar itu enggak gigit banget Nah setelah gua pakai 260 ini ini mendingan tapi di sini masih dalam jadi filenya itu masih cukup cukup lah bisa buat ngerem tapi posisinya itu kayak mentok gitu loh bentok ini Nah itu baru pakem Alhamdulillahnya disini silnya itu belum bocor enggak bocor nah ini tuh nggak bocor karena banyak review yang setelah pemainan satu bulan setengah lebih itu selnya itu pada bocor dan nyari silnya itu enggak gampang jadi jadi kalau temen-temen pengen atau meminang atau pengen pengen pasang Master MDBS pikir-pikir aja dulu mendingan mampu tambahin uang lagi buat beli yang lain itu opini pribadi gua ya jadinya kalau emang cuman pengen look dan motornya pengen dipajang ini looknya cakep banget ya dan untuk resellernya juga ini mungkin nggak bisa baca juga soalnya gua tepeng kemarin pesennya yang gri ya nih dikasihnya yang hitam dan gua enggak retur soalnya ribet gua enggak mau ribet-ribet tinggal dikasih bintang satu gitu kalau ada bintang nol juga gua kasih untuk kesimpulannya untuk Master MDBS ini ini menurut gue kurang worth di harga segitu mungkin ada banyak yang masih layak dibeli atau teman-teman yang bisa sabar nabung dulu tambahin uang dulu buat beli yang lebih punya brand kayak KTC TDR atau RCB atau sekalian yang bagus juga nah untuk DPS menurut gua dan ini opini pribadi gua itu kurang worth it ya terus untuk feelnya itu kurang banget kurang kalau dari yang kemarin gue beli yang merk RPM PTDR itu jauh banget ya menurut gua kan ah gua itu beli 17,5 mm itu menurut gua yang disini itu pasti keras soalnya gua emang suka yang keras yang pakai satu jari set itu bisa berhenti ya oke itu aja untuk video review dari DPS Master MDBS 17,5 mm teman-teman kalau pengen beli ini juga nanti kalau ada yang request gua akan kasih linknya di kolom deskripsi atau di akan gua pin di kolom komentar mau juga jarang banget upload oke oke gitu aja video dari gua jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe and commentnya jangan lupa share nya juga oke gua huda see you next video ciao